Kita satu dalam doa, Bapak di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, baik yang mau mengajar maupun yang mau mendengar pesan-pesan firmanmu lewat BISOM yang diselenggarakan di tempat ini. Dan pimpin kami dengan kuasa rohmu yang kudus, supaya kami mendapat hikmat, kewahyuan, akrabudian daripada Tuhan, supaya melalui pertemuan kami, nama Tuhan dimuliakan. Sejauh kuasa jahat, perjahat yang mencoba mengganggu pertemuan kami, kuasanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, Ya roh kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, dan kami melihat ke depan kebesaran namamu lah yang akan diagungkan di tempat pertemuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi sederah-sederah semuanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semua di Jakarta, di Nabi Re. Pak Sugirno di mana? Jakarta ya Pak Jam? Di Jakarta? Ya betul di Jakarta Pak. Jakarta. Pasuk Fendi ada di San Francisco, di California. Ya kita akan bersama-sama mulai. Jadi kita bersyukur sekali bahwa kita sudah memasuki tahun yang kedua ini dengan mendidik akan adik-adik semua ini yang disiapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini dengan kita ada beberapa hamba-hamba Tuhan senior yang akan menyambut akan retreat 2020 ini. Jadi pertama kita akan minta pertama Pak Tony dari Ketua Jaringan Doa Nasional. Dan mungkin menceritakan sedikit ya, ada masing-masing kita mempunyai waktu 5-10 menit begitu. Kemudian saya akan akhiri acara malam ini kira-kira mudah-mudahan satu jam saja. Selamat datang juga Pak Daniel Alexander dari Nabi Re. Dari Nabi Re, Papua. Terima kasih. Salam semuanya. Salam. Terima kasih. Salam. Jadi ini tempatnya dari seluruh dunia ini, dari mana-mana semuanya, kita akan memperlengkapi adik-adik kita ini menjadi hamba Tuhan. Dan supaya ada jiwa yang militan untuk melayani Tuhan dan tidak kenal lelah dan tidak kenal capek. Di Singkawang saat ini BISOM dipimpin oleh Pak Jonathan Trisna, tolong lembekan tangan. Ya, tolong lembekan tangan ini Dr. Jonathan Trisna yang memimpin BISOM ya, Borneo School of Mission. Website kita juga sudah ada, kita karena nama, kita harus pakai nama isomindonesia.org. Dan semua live streaming hari ini dan besok dan lusa akan semua ditaruh di dalam isomindonesia.org. Slash BISOM live dan kemudian diarsipkan juga supaya bisa on demand, supaya bisa dilihat. Semua kotbah-kotbah dari tahun lalu, kira-kira ada 140 kotbah-kotbah masing-masing berdurasi satu jam, kira-kira itu sudah ada di sana, dengan kegiatan-kegiatan yang lain juga. Tanpa memperpanjang, saya mau minta Pak Tony pertama kali memberikan, seperti Plannerization ini untuk memberikan, silakan Pak Tony, tolong di-unmute dulu. Ya, shalom ya semua. Shalom Mbak. Shalom. Ya, adik-adik semua, shalom. 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 Kami berdoa tanpa berhenti dari tanggal 8 Juli sampai 17 Agustus, Nah, apa yang saya lihat, saya melihat bagaimana anak-anak muda sedang bangkit ya. Mereka menjadi penyembah, pemuji, punya keintiman dengan Tuhan. Nah, berbeda dengan generasi saya. Usia saya sekarang tahun ini 65 tahun. 65 tahun dulu, waktu umur 20, kita aktivis gereja aja, bergereja, pelaraga, ya kan, main, nonton, berorganisasi, dan akhirnya 40 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, muncullah gereja-gereja besar. Sampai hari ini, itu semua karena ada orang yang sibuk dengan, bukan sibuk aktif dengan berorganisasi, menjadi organisasi yang besar. Tapi kelihatannya sekarang gereja yang besar, udah banyak yang diputuh. Jadi, eranya mungkin udah berbeda, udah nggak dipakai lagi. Dan saya melihat selama 40 hari, saya perhatikan anak-anak muda akan dipakai oleh Tuhan ke depan. Karena mereka punya keintiman dengan Tuhan. Amin. Mereka menyembah, ya jam 0-0 pagi, jam 2, jam 4, punya keintiman, mereka worship kepada Tuhan. Ya, saya yakin Tuhan pasti bicara lewat mereka. Tuhan akan pakai mereka. Amin. Jadi, masa depan Indonesia, itu ada di tangan anak-anak muda, bukan di kita lagi. Jadi, masa gereja besar udah over, udah lewat. Dan saya percaya hari-hari ini mungkin anak-anak muda harus merespon. Tuhan ingin kalian mendengar suaranya. Tuhan ingin kalian punya keintiman, bisa menangkap visi dan misi Tuhan atas bangsa ini. Saya percaya gini, Indonesia ini akan menjadi tuwayan besar di akhir jaman. Dan Tuhan mungkin sedang persiapkan anak-anak muda, generasi muda. Karena kita yang tua, hanya-hanya bisa menjadi father. Ya, seperti mungkin Pak Daniel Alexander, ini koden saya tahu banget. Dia father, fatherhood-nya itu kuat. Dan diperlukan father, tapi diperlukan anak-anak muda yang percaya. Bahwa hari ini, Tuhan akan pakai kalian. Dan kuncinya cuma satu, keintiman. Dan saya percaya apa yang dibawa dalam tema besar, keintiman ini satu yang penting banget. Karena dengan intim, kalian bisa mengerti, isi yang detak jantung, isi hati Tuhan tahu buat negeri ini. Ya, saya cuma itu aja, saya merasa 40 hari ini udah luar biasa. Tinggal kita meneruskannya, karena tahtanya, temanya adalah tahtanya, sudah ada di Indonesia. Kalian tinggal terus mendekat, melekat dengan Tuhan. Dan kalian anak muda, pasti dipakai luar biasa sama Tuhan. Terima kasih Pak Tony. Pak Tony ini berdomisi di mana? Di Jakarta ya? Dari Jakarta Pak. Dari Jakarta. Ya, saya pernah lihat itu kemarin, yang 17 Agustus itu tayangannya itu luar biasa ya. Sampai kemana-mana. Dan kita semua terpanggil untuk melaksanakan perintah agung itu, amanat agung. Sekarang saya ingin menguasakan perintah agung. Sekarang, ingin menguasakan perintah agung. I just want to give the time to you now Okay, well I apologize that I don't speak Malay I'm originally from Sarawak But I come from the older era I'm in my 60s So when I started school Everything was in English So Malay wasn't a part of my language So that's why I have to I apologize that I have to speak in English And I don't Do you want me to stop for you to translate? It's okay I forgot that I have to translate I thought I'm listening too Jadi saya telah melayani di sini Dan hari ini akan memberikan beberapa pesan-pesan Dan maafkan bahwa saya tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik Tetapi dengan keterbatasan Dan sebetulnya aslinya saya dari Sarawak Sarawak is in North Kalimantan, right? Is in the Malaysian part of Kalimantan Jadi Kalimantan di sebelah utara Jadi hari ini kita akan Saya harap saya bisa memberikan beberapa pesan-pesan Alright, just a little bit about what I do I go on missions a lot And the countries I go to mainly is Uganda And of course Malaysia Dan saya seringkali bepergian untuk menginjil Dan beberapa negara yang paling sering saya kunjungi adalah Uganda Dan juga Malaysia tentunya Dan India Dan India Dan India Okay So today I just want to exhort the students Saya hanya mau membangun saudara Mengingkari saudara And I'm going to use the description From 1 Corinthians chapter 1 verse 1 Says that Paul called to be an apostle Of Jesus Christ through the will of God And you know and our brother Sosthenes 1 Corinthians chapter 1 verse 1 1 Corinthians 1 and 1 pertama Itu Paulus yang dipanggil sebagai Rasul Kristus Menurut kehendak Allah Dan saudara Sosthenes Alright And so you know Paul uses this salutation In a lot of his epistles that You know he speaks of himself being called Jadi beberapa kali ditulis di dalam tulisan-tulisannya Rasul Paulus itu membahasakan dirinya Sebagai orang yang terpanggil Yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman So to be called means you are chosen Appointed or invited into the ministry Jadi dipanggil itu artinya Sudara dipilih dan ditugaskan Dan diundang untuk masuk di dalam pelayanan So you know you can be chosen and appointed You know but if you don't accept that invitation You actually are not answering the call Engkau bisa dikatakan itu dipilih atau ditunjuk Kalau ditugaskan oleh Tuhan Tetapi kalau sampai saatnya engkau Mengambil itu Menerima itu Menerima undangan itu Maka anda itu belum menjawab panggilan So I congratulate all of you You know the students It's in the sense that you You accepted the call The invitation of God to be in this call So just like Paul You accepted the invitation To be chosen by God Into the ministry in his kingdom So the next part of the verse That I want to talk about is This call is through the will of God So in Galatians chapter 1 verse 1 It says that you know Paul said that you know This call is not from man You know It's not through man But it's through Jesus Christ Jadi dalam Galatia 1 ayat 1 Tadi Paul mengatakan Paulus mengatakan Ini bukan daripada manusia Bukan melalui manusia Tetapi melalui Yesus Christus Yaitu Allah Bapak kami So your answer to God's call Is actually within the will of God Jadi saudara-saudara itu menjawab Akan panggilan Tuhan itu Sebenarnya di dalam rencana Allah Di dalam apa yang diperkenan oleh Allah So because it is the will of God That you answer his call It means that God is going to see you through Help you through And finish the task that he has given you Jadi dengan panggilan Allah itu Yang saudara-saudara terima Dan saudara respon Maka saya memberikan encouragement kepada saudara Bahwa Tuhan yang akan memastikan Bahwa Anda itu menyelesaikan panggilan saudara Yang telah diberikan kepada saudara-saudara itu Dan hanya tetap setia Dan apapun yang saudara hadapi So all you have to do is stay faithful Apa yang Anda lakukan yang harus Anda lakukan Hanya setia Setia apapun No matter what you go through Tidak peduli apapun yang Anda hadapi God is going to see you through Because he called you And it is within his will Dan itu adalah Itu sesuai dengan kehendak Allah itu And Philippians chapter 2 verse 13 states this He says for it is God who works in you Both to will and to do for his good pleasure Dalam Filipus 2 ayat 13 dikatakan Karena ini adalah Allah Yang telah bekerja di dalam Anda Itu untuk mengkendaki dan melakukan akan Semuanya itu untuk Apa Kesenangan Kesenangan daripada Tuhan So like Paul God will help you finish the race Jadi seperti Paulus Maka Tuhan juga akan Membantu Anda-anda semua Untuk mencapai garis akhir itu You know Our older generation You know Of the saints They have gone before us To the Lord Jadi Generasi-generasi pendahulu sodara Dari generasi-generasi Orang-orang suci itu Sudah Sudah menyelesaikan tugasnya Dan sudah pergi Kepada Tuhan So now we are I don't know everyone's age But I'm in my 60s So I would say Now we are in the older generation Running this race Jadi Saya tidak tahu berapa umur Anda-anda semua Hamba-hamba Tuhan Di sini Sejarah-sejarah Tetapi Kita sekarang Berlari Secepat Secepat Sekuat-kuatnya Untuk Untuk Race Untuk Untuk menyelesaikan Akan pertandingan itu Dan Menyerahkan Akan Tongkat Estafet itu Kepada Anda Yes So we are passing on This baton to you And we thank God That God has brought So many Excellent You know Teachers You know To help you all So we are all Just passing baton To you all Jadi Sekarang ini Saudara-saudara itu Adalah Murid-murid Daripada Tuhan Dimana kami Ingin Meneruskan Akan tongkat Estafet itu Kepada Anda So God Has been faithful To each one Of us I'm sure Every one Of the pastors Here Have their stories About God's Faithfulness So God will be faithful To you too Tuhan Tuhan akan Juga setia Kepada Anda Semua Amen 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 Yes So cling on to him Just cling on to him And don't let go Bersandar terus Bergandol terus Kepada Tuhan Dan Tuhan Dan setia Kepada Tuhan Di dalam apapun Yang saudara hadapi Mau? Amen 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 Okay Praise the Lord Thank you for the chance Puji Tuhan Terima kasih Pastor Christina Pastor Christina Ini Melayani dengan setia Dan Melayani Sudah berpuluh tahun Dan Mengajar Anak-anak kita Ini Sudah berapa It's more than one year You Malah pernah Dari generasi satu Pernah Bertemu dengan Pastor Christina Ini di Melia Waktu itu Kita Ada di Melia Mungkin Tidak tahu Waktu itu Agape Masih ada Sudah ada Atau belum Tapi Anis Yang ada disini Selamat datang Anis Itu Pernah Pernah ketemu Dengan Sister Christina Terima kasih Sister Christina Kita akan lanjutkan Beberapa Hamba Tuhan Yang Yang Sudah Bergelora Di dalam hatinya Ingin menyampaikan Sesuatu Kepada Anda Semua Siapa sekarang Mungkin Pastor Fendi Atau siapa Yang Yang Berikutnya Pastor Fendi Tolong Di unmute dulu Ya Selamat sore Di San Francisco Jam 6 18 Sore Waktu Pasifik Ya Terima kasih Untuk Kesempatan Bisa Menjadi Sama-sama Berkat Di Retreat Ini 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 Adalah Yang pertama Buat saya Retreat Melalui Virtual Amin Jamannya Sudah berubah Pak Dalam Tuhan Itu Selalu Punya Pengalaman Pengalaman Yang Baru Dan Saya Mengucap Syukur Bisa Bersama-sama Dengan Semua Hamba Tuhan Yang Memang Sudah Dipakai Tuhan Dan Juga Saya Senang Bisa Bersekutu Dengan Adik-adik Semuanya Yang Muda Beliah Potensi Tuhan Impian Tuhan Ada Di Tempat Hati Sudara Dalam Berapa Hari Ini Mari Saya Mengajak Untuk Kita Fokus Jadi Bukan Cuma Mendengarkan Sekedar Info Tapi Ini Menjadi Bekal Karena Kita Pelayanan Ini Saat Ini Era Yang Baru Era Yang Baru Dan Saya Mau Ambil Untuk Bisa Berkonsentrasi Dimana Tuhan Menyediakan Tempat Anggur Yang Baru Semuanya Baru Jadi Kita Perlu Belajar Sama-sama Yang Yang Masih Muda Perlu Belajar Banyak Yang Sudah Dipakai Tuhan Pun Belajar Untuk Bisa Menjadi Berkat Bagi Generasi Yang Muda Kenapa Begitu Saya Mengucap Syukur Kalau Ini Temanya Membangun Keintiman Dengan Tuhan Karena Tuhan Kita Menurut Saya Selama Bertahun-tahun Ini Allah Kita Itu Allah Yang Dinamis Yang Bergerak Allah Kita Itu Tidak Pernah Berhenti Tidak Pernah Stagnan Jadi Kita Harus Tetap Bisa Belajar Dan Saya Menghimbau Bagi Sudara-sudara Yang Masih Muda Ini Ayo Ambil Catatan Ambil Untuk Supaya Sebanyak Banyak Mungkin Untuk Membekali Bagi Pelayanan Sudara Dan Kedua Mungkin Ya Saya Mau Berdoa Supaya Dalam Sudara Retreat Ini Apa Yang Tuhan Mau Berbicara Bagi Sudara Artinya Gini Setelah Sudara Mendengarkan Itu Pasti Dapat Visi Apa Yang Sudara Mau Lakukan Ini Penting Jadi Sehingga Retreat Ini Bukan Sekedar Retreat Lagi Jadi Di Tempat Ini Ada Terobosan Yang Percaya Bisa Katakan Nami Dan Mumpung Sudara Sekali Lagi Ini Doa Sudara Dilayani Oleh Hamba Tuhan Yang Luar Biasa Sudara Minta Sama Tuhan Tuhan Urapi Aku Dari Retreat Ini Betul-betul Aku Dibekali Dan Aku Dapatkan Visi Amin Dari Saya Senang Pembicara-pembicara Yang sudah Ditentukan Tentu Akan Membekali Kita Semua Amin Ini Dari Saya Pastor Pak David Terima kasih Pastor Fendi Hutomo Dari San Francisco Dari Bay Area California Dan Pastor Fendi Ini Dikenal Di antara Anak muda Dr. Love Karena Sering Membahas Mengenai Bagaimana Mengenai Kasih Mengenai Pernikahan Bagaimana Berpacaran Itu semuanya Diajarkan Luar biasa Anak-anak Diberkati Untuk itu Terima kasih Untuk selanjutnya Saya akan Mau minta Kepada Siapa Berikutnya Pak Daniel Pak siapa Yang akan Membahas Hari ini Pak Daniel Ada tempat ini Pak Daniel Alexander Dari Nabi Re Apakah Pak Tolong Tolong Di Unmute Dulu Sudah 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 Pak Daniel Selamat Pagi Yang di Bagian Barat Indonesia Selamat Pagi Pak Oh Pak Yonatan Trisna Masih Jadi Seperti Mahasiswa Saya Lihat Itu Pak Yonatan Lama Tidak Ketemu Kalian Harus Bangga Duduk Di antara Kalian Itu Orang Hebat Saya Kenal Pribadi Pak Yonatan Sejak Tahun 75 Kalian Cuma Belum Lahir Waktu Itu Pak Yonatan Dalam Dalam Sejarah Gereja Di Indonesia Adalah Seorang Legenda Pengajaran Konselingnya Luar Biasa Sebenarnya Banyak hidup Yang dipulihkan Hidup Yang hancur Dipulihkan Terima kasih Pak Yonatan Lewat Hanani Saya Diberi Kesempatan Lalu Bisa Dikenakan Oleh Pak David Semalam Saya Dapat Cerita Banyak Dari Pak David Bagaimana Keluarga Trisna Ini Hamba Tuhan Yang Luar Biasa Kalian Harus Belajar Bagaimana Satu Keluarga Anak Anak Itu Bisa Terima Panggilan Tuhan Itu Kekayaan Yang Luar Biasa Baik Kepada Semua Sudara Panik Khususnya Yang Memberi Saya Kesempatan Untuk Saya Boleh Berbagi Dalam Retreat Ini Ini Satu Anggerat Tuhan Yang Luar Biasa Kepada Semua Angger-angger Tuhan Ada Pak Tony Terima Kasih Wah Ada Doa Yang Luar Biasa Pak Keluar Indonesia Pendi Apa Kabar Sudah Lama Tidak Ketemu Salam Baju Pas Kami Setelah Menikah Di Kanada Kami Honeymoon Di Kalifornia Di Tempatnya Pastor Fendi Puji Tuhan Dan Semua Mbak-Mbak Tuhan Yang Bergabung Di Sini Terima Kasih Untuk Kesempatan Ini Baik Saya Cerita Sedikit Kalian Adik-adik Anak-anak Yang ada Di Singkawang Harus Bersyukur Di Singkawang Kalimantan Barat Ada Sejarah Yang Akan Dikenang Sepanjang Masa Yaitu Rumah Sakit Serukam Nah Bagi Saudara-saudara Yang Belum Pernah Tahu Rumah Sakit Ini Ini Rumah Sakit Yang Dibangun Oleh Misi Dari Amerika Saya Lupa Tahun Berapa Nah Dari Singkawang Keserukam Tidak Jauh Kalau Dulu Jauh Sekali Karena Jalannya Masih Setapak Dan Orang Yang Kesana Harus Naik Pesawat MEF Waktu Itu Saya Tahu Apakah Landasan Lapangan Terbang Misi Itu Masih Ada Di Depan Rumah Sakit Serukam Sampai Tahun 90-an Awal Ya 80-an Akhir Rumah Sakit Serukam Itu Masih Menjadi Rumah Sakit Perujukan Tolong Cadat Ini Sejarah Jadi Orang-orang Sakit Yang Di Kota Puntiana Sebagai Ibu Kota Provinsi Ternyata Alat-alat Kesehatan Alat-alat Midis Alat-alat Rumah Sakit Itu Jauh Lebih Hebat Yang Diserukam Bayangkan Saya Tahu Persis Orang Sakit Jantung Operasi Mata Nah Sebagai Anak-anak Daerah Kalimantan Barat Pertahankan Itu Sejarah Gereja Pelayanan Misi Yang Luar Biasa Kita Bersyukur Untuk Para Misionaris Yang Sudah Berkorban Sampai Rumah Sakit Berdidian Banyak Cerita-cerita Yang Lain Lagi Untuk Puntiana Atau Kalimantan Terima Kasih Juga Untuk Pastor Rosli Yang Dari Sarawak Saya Belum Tahu Tadi Saya Berapa Kota Saya Kunjungi Di Sarawak Sana Baik Jadi Tema Retreat Kita Sangat Luar Biasa Bagaimana Kita Memiliki Hubungan Intim Dengan Tuhan Bagaimana Kita Menemukan Keintiman Itu Motivasinya Untuk Kita Bisa Memiliki Keintiman Dengan Tuhan Bukan Supaya Kita Untung Bukan Tapi Supaya Tuhan Itu Bisa Bekerja Sama Dengan Kita Dan Kita Bisa Sama-sama Kerja Bersama Tuhan Sudara-sudara Ada Satu Prinsip Yang Mengagetkan Tuhan Tuhan Jauh Lebih Memerlukan Kita Gerejanya Daripada Kita Memerlukan Dia Nah Kalau Hubungan Intim Kita Dengan Tuhan Didasari Dengan Motivasi Ini Bahwa Tuhan Jauh Lebih Memerlukan Kita Gerejanya Daripada Kita Memerlukan Dia Maka Hubungan Intim Ini Tidak Ada Mengalami Kesulitan Apapun Juga Contoh 1 Korintus 3 Ayat 9 Kami Ini Kawan Sekerja Tuhan Partner Nah Arti Kata Partner Teman Sekerja Itu Diangkat Sama Equal Bayangkan Tuhan Yesus Mengangkat Kita Mantan Orang Berdosa Ini Dibenarkan Oleh Darah Yang Lalu Setara Dengan Dia Lalu Amos 3 Ayat 7 Surely God Does Doesn't Do Nothing Unless He Revealed Tuhan Sungguh Ini Mengagetkan Saya Amos 3 Ayat 7 Saya Sangat Surprised Ketika Dapat Itu Sungguh Nah Tuhan Itu Tidak Bisa Buat Apa Apa Do Nothing Sebelum Dia Bisa Menyatakan Rencananya Untuk Dunia Ini Kepada Kita Hamba Hambanya Nah Itu Kan Mengagetkan Jadi Kalau Tuhan Enggak Buat Apa-apa Ingat Loh Di Dunia Cuma Ada Satu Di Antara Dua Kalau Enggak Tuhan Ya Hantu Begitu Saja Cara Kita Mengertinya Jadi Kalau Tuhan Pasif Maka Yang Aktif Itu Dia Si Setan Itu Kalau Tuhan Enggak Buat Apa-apa Makanya Buat Apa-apa Adalah Berarti Kalau Penginjilan Gagal Jangan Salahkan Iblis Yang Salah Adalah Kita Teman Sekerjanya Siapa Pernah Merenung Dari Mulai Nuh Ya Zaman Nuh Saja Ketika Tuhan Punya Rencana Menyelamatkan Dunia Mereka Tolak Tinggal Nuh Sekeluarga Nah Buat Kapal Ayo Kita Renung Tuhan Pasti Sanggup Buat Kapal Sendiri Nggak Usah Nung Gunung Dengan Memakai Nung Begitu Lama Pekerja Terus Berjalannya Waktu Sampai Musa Nah Ini contoh Maaf ya Ini bagi logika Anak-anak Membawa Orang Israel Keluar dari Mesir Menuju Tanah Kalau Pakai Manusia Pakai Musa Lihat Ribetnya Luar biasa Nah Karena Saya pernah Jadi guru Semalam Minggu Hampir 14 Tahun Saya jadi Guru Semalam Minggu Satu Kalian Seorang Murid Saya Bertanya Itu Membuat Pikiran Saya Terbuka Oh Kenapa Sampai 40 Tahun Kok Repot Sekarang Tuhan Punya Meriatan Malaikat Terus Saya Tanya Maksudmu Kenapa Tuhan Minta Malaikatnya Satu Malaikat Gendong Satu Orang Israel Langsung Sampai Kemesir Kan Cuma Berapa Detik Nyampe Saya Tertawa Betul Juga Itu Pikiran Anak-anak Ini Ayo Jujur Siapa Yang Pernah Kepikir Kalau Pakai Malaikat Kan Lebih Cepat Selesai Daripada Pakai Musa Sampai 40 Tahun Saya Mendapat Buku Dari Paul Bilheimer Buku Itu Lama Tahun 70an Paul Bilheimer Disitu Menulis Sebenarnya Kalau Tuhan Pakai Malaikat Untuk Menyelesaikan Pekerjaannya Pekerjaannya Jauh Lebih Cepat Selesai Daripada Pakai Kita Ingat Kalau Pakai Malaikat Malaikat Enggak Perlu Transportasi Akomodasi Dan Konsumsi Kalau Ngundang Ngambah Tuhan Sekarang Syukurlah Ada Zoom Sehingga Enggak Repot Saya Di Papua Bisa Ketemu Yang Di Amerika Bisa Ketemu Yang Di Jakarta Ada Pastor Sukirno Juga Suara-suara Di Singkawang Wah Luar Biasa Kalau Pakai Malaikat Itu Lebih Cepat Selesai Pekerjaan Tuhan Kenapa Dia Tetap Pakai Kita Tema Yang Dipilih Ini Sangat Indah Ayo Memperkenan Kita Dan Kita Berkenan Kepada Dia Untuk Dipakai Jadi Alat Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Seluruh Panit Yang Mempercayakan Saya Untuk Beli Berbagi Untuk Kalian Adik-adik Anak-anakku Luar Biasa Ayo Maju Terus Sampai Seluruh Mendengar Injil Kerajaan Terima Kasih Pak Daniel Wah Kita Teknologi Untuk Bisa Menjangkau Saya Percaya Tuhan Juga Memakai Teknologi Untuk Menjangkau Yang Lebih Besar Jadi Misalkan Saja Ada Waktu Ini Kalau Kita Lihat Dalam Keadaan Covid Ini Kita Bisa Dihubungkan Dari Nabi Re Sampai Ke Amerika Sampai Ke Jakarta Sampai Ke Mana-mana Ada Ada Beberapa Teman-teman Kami Juga San Fransko Dan Sebagainya Yang Ini Maupun Juga Di Dalam Live Streaming Melalui Youtube Jadi Karena Tuhan Sendiri Memakai Teknologi Juga Pada Waktu Orang-orang Mengerumuni Dia Dia Pada Waktu Itu Tuhan Kan Hanya Bisa Berkotbah Untuk Berapa Orang Mungkin 20 Orang Atau Berapa Tapi Dia Memakai Teknologi Perahu Pada Waktu Itu Pergi Agak Sedikit Ketengah Dan Dia Bisa Melihat Itu Kalau Genesaret Maka Kita Bisa Melihat Bahwa Di Danau Genesaret Itu Ada Danau Ada Seperti Perbukitan Begitu Saya Pernah Beberapa Kali Kesana Jadi Tahu Jadi Itu Teknologi Yang Dipakai Tuhan Sehingga Dia Bisa Berkotbah Untuk 5.000 Orang Atau 10.000 Orang Pada Waktu Itu Jadi Kita Memakai Teknologi Ini Untuk Bisa Menjangkau Lebih Banyak Orang Pada Zaman Akhir Ini Luar Biasa Karena Saya Lihat Di Sini Pada Hari Ini Ada Beberapa Hambat Tuhan Yang Memang Dikah Di Schedule Untuk Planner Session Ini Tapi Bolehkah Saya Minta Mungkin Dua Menit Atau Tiga Menit Untuk Beberapa Yang Mau Bicara Ada Di Sini Pak Sukirno Pak Pendeta Sikirna Atau Ibu Lenda Mau Ngomong Sedikit Atau Tapi Karena Malam Ini Ada Waktu Satu Jam Total Untuk Selama Planner Session Ini Tolong Pak Sukirno Bisa Bicara Dua Menit Aja Baik Pak David Terima Kasih Shalom Semuanya Shalom Pak Pak Daniel Alexander Sudah Lama Sekali Tidak Ketemu Pak Tony Mulya Sudah Lama Sekali Tidak Ketemu Ibu Linda Juga Gara Gara Covid Saya Lihat Ada Maya Juga Beberapa Sekali Bisa Ikut Ribat Di Dampayanan Ini Diminta Pak Jonathan Waktu Itu Saya Sendiri Aslinya Orang Kalimantan Barat Sehingga Saya Ada Barangkali Suatu Emotional Connection Dengan Pelayanan Dari BISOM Saya Selama Beberapa Tahun Itu Melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Bengkayang Sana Masuk Kira-kira Setengah Jam Masuk Kehutan Dari Bengkayang Jadi Saya Paling Sampai Dua Tahun Lalu Masih Balik Ke Bengkayang Lalu Alihkan Ke Palu Karena Palu Ada Masalah Kebutuhan Waktu itu Karena Gempa Buminya Jadi Senang Sekali Bisa Bersama Sudara-sudara Sekalian Semuanya Dan Tuhan Akan Pimpin Kita Dan Memberkati Kita Semuanya Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Pak Sukirna Hanya Dua Menit Saja Ada Mungkin Bu Linda Mau Nyampaikan Sesuatu Bu Linda Kalau ada Di dalam Hatinya Mau Kan Bu Linda Ini dikenal Anak-anak Juga Karena Setiap Hari Jumat Itu Memberikan Tutoring Terhadap Pelajaran Pekasiran Doa Yang Dilakukan Hari Selasa Itu Diberikan Pada Hari Jumat Itu Bersama Dengan Ini Trio LLC Linda Lulu Dan Maya LLM Trio LLM Silahkan Dua Menit Itu Istilah Pak David Selamat Pagi Anak-anak Yang ada Di Singkawang Juga Pagi Ibu Mbah-Mbah Tuhan Yang saya kenal Sejak lama Ada beberapa Seperti Pak Daniel Alexander Lama sekali Biasanya Ketemu di Basilea Jaman Pesta Penta Costa Pak Sukirno Juga Kalau Pak Tony Biasanya Urusan Doa Kita Ketemu Dan juga Bapak-Ibu Saudara Yang lain Terima Kasih Buat Pagi Hari Ini Bisa Bertemu Di Zoom Untuk Acara Anak-anak Di BISOM Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Pak David Terima Kasih Bu Linda Bu Linda Ada Di Jakarta Mungkin Kalau Masih ada Satu Atau Dua Ada Pak Joshua Guana Tanjung Dari Surabaya Silahkan Silahkan Pak Joshua Mungkin Dua Tiga Menit Nanti Pak Joshua Akan Mengajar Juga Tetapi Hari ini Mungkin Beberapa Menit Saja Untuk Menyapa Sialom Semua Mbak-Mbak Tuhan Yang Saya Ruhi Sialom Pak Mr. Fendi Di SF Koden Lama Tidak 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 Kerno Salam Kenal Pak Tony Mulia Semua Ibu Linda Dan Ibu Maya Anak-anak Semua Di Mana Ini Di Singkawang Sialom Sialom Saya Percaya Melalui Teknologi Ini Anda Akan Dapat Bahan Yang Unlimited Di Dalam Dunia Yang Semakin Terbuka Serap Dan Saya Percaya Tuhan Sedang Mengadakan Selain Halal Yang Mendasar Juga Halal Yang Baru Karena Tuhan Ingin Mempersiapkan Generasi Setiap Generasi Tuhan Sediakan Sesuatu Yang Berbeda Bukan Meninggalkan Generasi Yang Lama Karena Generasi Yang Lama Meletakkan Satu Fondasi Demi Fondasi Dan Saya Percaya Salah Satu Yang Ditugas Dari Generasi Sebelumnya Saya Sangat Diberkati Dengan Timnya Pak David Trisna Pak Yonatan Trisna Ini Bersaudara Ini Saya Kagum Dan Saya Terinspirasi Pak Yonatan Trisna Ini Tidak Kenal Berhenti Bayangkan Yang Tadi Dibagikan Pak Daniel Alexander Beliau Sudah Usia Berapa Tetapi Dari Jakarta Pelayanan Di Singkawang Saya Sangat Diberkati Dengan Semangatnya Nah Dimana Hubungan Generasi Lama Yang Sebelumnya Dan Baru Tidak Apa Selalu Harus Terkait Adalah Sebuah Kesalahan Kalau Generasi Sebelumnya Menganggap Generasi Baru Itu Saingan Tetapi Adalah Kesalahan Kalau Generasi Yang Baru Tidak Menghormati Generasi Yang Sebelumnya Dan Saya Melihat Ada Hal-hal Yang Tidak Atau Kurang Diajarkan Nah Dan Biarlah Nanti Dalam Sesi Yang Saya Mau Sampaikan Kita Belajar Bahwa Itu Juga Banyak Dibagikan Pak Daniel Alexander Dimana Kita Perlu Punya Mengalami Bapak Dan Kita Perlu Punya Hati Seorang Anak Seringkali Lawatan Hati Bapak Tapi Tidak Menemukan Tempatnya Hati Anak Anak Yang Yang Hilang Yang Hilang Berapa Yang Mana Bungsu Atau Zulung Ayo Dua-duanya Hilang Salah Ya Pinter Bukan Yang Hilang Bukan Yang Bungsu Tapi Dua-duanya Satu Di Luar Rumah Satu Di Dalam Rumah Satu Di Luar Gereja Satu Di Dalam Gereja Jadi Orang Bisa Hilang Di Dalam Gereja Tetapi Benang Merahnya Keduanya Mereka Punya Bapak Yang Baik Tapi Mereka Gagal Mempercayai Kebaikan Bapak Anak Bungsu Kalau Dia Percaya Enggak Minggat Enggak Minggat Corot Jowo Apa Itu Kabur Dari Rumah Kabur Dari Rumah Nah Yang Mengejutkan Saya Adalah Anak Sulung Dia Berkata Aku Sudah Melayani Bapak Waduh Dan Bertahun Aku Sudah Melayani Bapak Dan Tidak Pernah Melanggar Ini Kira-kira Kalau Hari Ini Cuma Biasa Atau Pelayanan 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 Ini Tetapi Dia Bilang Satu Anak Kambing Enggak Pernah Kasih Gua Oh Saya Bilang Ini Apa Problemnya Anak Bung Sulung Dia Anak Bapak Tapi Dia Gagal Memiliki Hati Seorang Anak Sehingga Dia Gak Tau Dia Gak Bisa Nangkap Kalau Model With Whatsapp Sudah 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 Dikirim Whatsapp Tapi Signalnya Gak Ada Internetnya Gak Ada Mobile Datanya Hilang Off Nah Biarlah Anak-anak Kita punya Hati Anak Baru Nanti Punya Hati Murid Nanti Baru Hati Punya Hati Seorang Putra Dan Seorang Mempelai Terima kasih Nanti kita akan Ketemu Pada Saya juga akan Mengikuti Session-session Yang nanti Amba Batuan Terima kasih Pak Guana Tanjung ini Pak Joshua Guana Tanjung Di Surabaya Kenal cukup lama Juga Dan melayani Terutama Hati Bapak Kepada Anak Begitu Pelayanan Lebih Banyak Bagaimana Hati Bapak Terhadap Anak 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 Terima kasih Ada yang mau Bicara Meskipun Tidak direncanakan Saya mau memberikan Kesempatan Apa ada Ada yang tadi Belum Bicara Tapi Kalau enggak Saya akan Menyampaikan Pesan Selama 20 Menit Kira-kira Sebelum Jam Ini Berakhir Apa Apa Ada Apa Ada Pak Jonathan Pak Oh Ya Silahkan Bisa Dengar Suara Saya Bisa Terima kasih Pada Pak Daniel Alexander Yang kami Kenal Sudah Jauh Waktu Kami Masih Kau Muda Di Panglima Sederman Kami Ngiri Sama Panglima Kau Muda Di Sulung Sekolahan Yang Dipimpin Oleh Pak Daniel Alexander Yang Meledak Luar Biasa Kami Ngiri Juga Waktu Itu Tapi Kita Ketemu Lagi Di Seoul Korea Tuhan Memberkati Pak Daniel Pak Guana Kapan-kapan Ngajar Kami Disini Ngajar Penginjilan Anak-anak Kita Siap Untuk Mengindul Kemana-mana Kedusun 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 Desa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Jonathan Dengan Perkenalannya Ada yang Lagi Yang Lain Kalau Nggak Saya Teruskan Kalau Sampai Ada Di Antara Para Pembicara Yang Karena Sesuatu Hal Atau Kesibukan Mau Meninggalkan Itu Kami Bisa Mengerti Tidak Ada Tiga 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 Tua Satu Ada Ada yang Masih ada yang Mau Bicara Kesempatan Itu jarang Bisa Kita bisa Bertemu Dari Seluruh Dunia Macam-macam Negara Ini Tapi Hari ini Saya akan Share Sedikit Aja Mungkin Sekitar 20 Menit Aja Itu Mengenai Satu Pesan Dari Yaitu Saya Mau Kasih Judul Don't Stop At Ten Don't Stop At Ten Dan Saya Bisa Lihat Di sana Don't Stop At Kisah Ini Terambil Di dalam Alkitab Ceritanya Pada Waktu Tuhan Yesus Abraham Berusaha Mendapatkan Kedatangan Dari Beberapa Malaikat Tuhan Dan Harus Bersyafaat Untuk Sudah Undang Gumura Saya akan Mengambil Judul Ini Lebih Dahulu Jadi Tadi Sebetulnya Tadi Salah Satu Siapa Tadi Pak Daniel Pak Daniel Alexander Mengutip Sebetulnya Sudah Mendahului Saya Karena Saya Mengambil Ini Dari Amos 3 7 Surely The Lord God Will Do Nothing Unless He Reveal Unto His Servants The Prophets Sungguh Tuhan Allah Tidak Membuat Suatu Tanpa Menyatakan Akan Kepada Hamba-hambanya Para Nabi Jadi Kita Itu Sebagai Friends Of God Kita Mendapatkan Privilege Mendapatkan Tugas Untuk Tuhan Itu Tidak Melakukan Tuhan Tidak Melakukan Tidak Berbuat Sesuatu Tanpa Menyatakan Rahasia-rahasianya Kepada Kepada Hamba-hambanya Yaitu Nabi-Nabi Kepada Hamba-hambanya Di dalam Zeman Bahasa Indonesia Agak sedikit Kurang ada Secret itu Tidak Dinyatakan Tapi Tuhan Allah Tidak Berbuat sesuatu Tanpa Menyatakan Keputusan Kepada Hamba-hambanya Kan Luar biasa Sekali Dan Itu Misalkan Kita Lihat Di dalam Ceritanya Ini Bahwa Pada Satu Saat Nabi Yunus Itu Harus Mengabarkan Berita Injil Itu Dari Joppa Ke Nineveh Yang Hanya 550 Mile Tetapi Nabi Yunus Itu Mempunyai Kehendak Bebas Itu Diberikan oleh Tuhan Pada Waktu Keputusan Kita Diciptakan Sebagai Image Daripada Tuhan Itu Dengan Kehendak Bebas Jadi Dia Bisa Ikut Bisa Nolak Bisa Taat Bisa Tidak Taat Dan Dia Memutuskan Untuk Tidak Mau Pergi Ke Nineveh Ini Tapi Pergi Ke Tarsis Yang Jaraknya 2500 Mal Itu Kurang lebih 5 kali Kalau Sedara Lihat Bagaimana Ini Kok Bisa Nabi Yunus Ini Diperintahkan Kalau Sedara Diperintahkan Oleh Tuhan Pergi Ke Suatu Tempat Untuk Mengabarkan Injil Kira-kira Sedara Akan Menolak Atau Mengikuti Adik-adik Semua Tapi Yunus Ini Tidak Mau Ikut Karena Yang 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 Akan Dikotba Ini Adalah Seorang Saddam Hussein Yang Dia Benci Dia Benci Sekali Jadi Ini Orang-orang Dari Yang Dia Benci Nanti Kalau Dia Bertobat Kalau Dia Dengar Ferman Tuhan Bertobat Kan Jadi Akhirnya Dia Malu Bahwa Nubuhannya Tidak Berarti Tidak Berlaku Dan Dia Pergi Tidak Mau Pergi Ke Neneve Yang Hanya 550 Mal Tapi Pergi Ke Tarsis Yang 2.500 Mal Dari Situ Kita Lihat Bahwa Ada Ada Apa Ada Ketidak Taatan Di Sana Tapi Ya Itu Jadi Benar-benar Tuhan Itu Memberikan Tugas Untuk Pergi Ke Kota Yang Besar Di Nineveh Bangunlah Pergilah Ke Nineveh Kota Yang Besar Perserulah Kepada Mereka Kejahatannya Sudah Sampai Padaku Nah Sudah-sudah Sekalian Kita Melihat Disini Bahwa Yunus Melarikan Diri Daripada Tuhan Dan Pergi Ke Tarsis Dia Pergi Ke Joppa Melalui Joppa Ini Saya Pernah Jawabah Ini Terkenal Di Dalam Alkitab Karena Ini Waktu Itu Dibawa Dipakai Oleh Suleman Raja Salomo Untuk Membawa Kayu-kayu Dari Libanon Kayu-kayu Sedar Kayu-kayu Sedar Daripada Libanon Untuk Membangun Baik Allah Meliwati Pelabuhan Ini Kota Pelabuhan Disitu Jadi Untuk Berontak Ini Untuk Berontak Untuk Tidak Taat Ini Dia Malah Pergi 2.500 Mal Yang Jauh Sekali Nah Akhirnya Tapi Akhirnya Dia Dilemparkan Dimakan Ikan Besar Dan Kemudian Dimuntahkan Disini Saya Bayangkan Dia Harus Kotbah Dengan Tubuhnya Penuh Dengan Ganggang Dan Segala Ada Tanaman Tanaman Laut Atau Mungkin Bau Isi Perutnya Ikan Mungkin Jadi Dia Harus Berkotbah Kayak Gara-gara Dia Tidak Taat Tapi Disini Kita Melihat Bahwa Di Dalam Ketidak Taatannya Itu Jadi Ada Nubuat Disitu Dikatakan Ini Akan Dihukumkan Tetapi Disitu Kita Melihat Bahwa Hukuman Tuhan Tidak Jadi Karena Apa Jadi Kita Melihat Bahwa When We Repent He Will Relent Jadi Pada Waktu Kita Bertobat Tuhan Itu Akan Tidak Tidak Jadi Menghukum Nah Jadi Dia Di Dalam Pikiran Daripada Yunus Kalau Kita Bisa Mencoba Untuk Mengerti Kenapa Dia Melakukan Apa Yang Dilakukannya Itu Yang Pertama Dia Akan Berkotba Di Sana Yang Kedua Penduduk Niniveh Akan Bertobat Dan Kemudian Yang Yang Ketiga Maka Tidak Tuhan Tidak Jadi Menghukum Tidak Jadi Berarti Kan Nubuatnya Jadi Palsu Kemudian Dia Bisa Dituduh Tidak Sebagai Nabi Palsu Mungkin Bisa Dilempari Batu Nah Dari Sini Kita Melihat Bahwa Tadi Tugas Dari Tuhan Itu Tidak Akan Melakukan Sesuatu Di Niniveh Itu Tanpa Memberitahukan Kepada Hamba Hambanya Sudara Sudara Tahu Sebagai Sudara Sudara Sebagai Hamba Tuhan Kalau Sudara Sudara Sebagai Kami Semua Yang Pengajar Pengajar Ini Kami Adalah Hamba Hamba Tuhan Dan Teman Teman Daripada Tuhan Dimana Tuhan Tidak Berbuat Sesuatu Tanpa Menyatakan Keputusan Dan Rahasianya Kepada Kepada Hamba Hambanya Kepada Sudara 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 Jadi Kita Mempunyai Privilege Yang Sangat Besar Sudara Kalau Kita Lihat Lagi Misalkan Pada Waktu Musa Musa Pada Waktu Mau Masuk Ketanah Kanaan Berangkat Dari Sini Kemudian Menuju Ke Barat Menuju Dari Timur Ke Arah Barat Dan Pada Waktu Akhir Dari Hidupnya Dia Tidak Diperkenankan Untuk Masuk Ketanah Kanaan Ketanah Perjanjian Dan Dia Seolah Tuhan Dikatakan Biarlah Engkau Naik Namanya Pisga Pisga Kira-kira Di Daerah Nebo Di Daerah Puncak Nebo Disini Ada Pisga Sudara Bisa Lihat Ini Kecil Sekali Nah Disitu Dia Melihat Ini Tanah Ini Tanah Ini Yang Dia Lihat Itu Waktu Itu Dijanjikan Oleh Tuhan Ini Nanti Jadi Dia Pikir Nanti Akan Dibagi-Bagi Oleh Yusak Atau Joshua Untuk Ruben Untuk Gad Untuk Benjamin Efraim Manashe Ishakar Sibulon Naftali Dan Sebagainya Asher Tapi Yang Dilihat Pada Saat Ini Itu Adalah Ok Raja Bashan Yang Kuat Sekali Dan Dia Melihat Juga Semua Hal-hal Yang 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 Berlawanan Jadi Apa Yang Dilihat Dengan Mata Jasmaninya Itu Berlawanan Dengan Janji Tuhan Semuanya Itu Paradoks Jadi Kalau Dia Melihat Apa Perjanjian Tuhan Ini Maka Dia Melihat Ini Tapi Dia Bisa Melihat Pada Saat Pada Waktu Dia Tidak Boleh Masuk Pada Waktu Musa Tidak Boleh Masuk Menyeberangi Sungai Jordan Itu Dia Sudah Melihat Tanah-tanah Daripada Bekasnya Orang Ammonite Amorite Ada Bekasnya Bashan Di Sini Ada Hephite Dan Macem-macem Ini Canaanite Semuanya Amalekite Ini Semua Akan Menjadi Tanah Perjanjian Diberikan Kepada Keturunan Daripada Israel Keturunan Daripada Yaakob Untuk Bani Ruben Benyamin Dan Sebagainya Ini Jadi Dia Bisa Melihat Nah Sekarang Bagi Sudara Ditantang Kalau Sudara Menghadapi Sesuatu Sudara Melihat Janji Tuhan Ini Tapi Yang Sudara Lihat Sekarang Ini Ada Sekitar Sudara Itu Paradoks Semua Sudara Dijanjikan Misalkan Sudara Dijanjikan Daripada Apa Sakit Sudara Akan Disembuhkan Tetapi Yang Sudara Lihat Sudara Sekarang Mengalami Kimo Sudara Dijanjikan Bahwa Kasih Karunia Tuhan Itu Lebih Daripada Hidup Daripada Apa Yang Kita Pakai Makan Dan Sebagainya Itu Biarlah Engkau Jadi Kita Bisa Melihat Itu Semua Sehingga Kita Tidak Perlu Khawatir Dan Seperti Burung-burung Di Pediara Tapi Yang Sudara Lihat Itu Saya Sekarang Di Layoff Sekarang Saya Dipecat Oleh Kantor Saya Nah Yang Dilihat Oleh Musa Sebetulnya Pada Saat Itu Betul Betul Adalah Semua Paradoks Semua Berlawanan Semua Berlawanan Daripada Janji Allah Tapi Luar Biasanya Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Sebagai Hamba-hamba Allah Kita Diberikan Kekuasaan Untuk Melihat Lebih Jauh Daripada Apa Yang Jadi Kita Bisa Melihat Itu Kedepan Itu Salah Satu Contohnya Dan Kemudian Kita Diajarkan Di dalam Yerimiyah 29 Ayat Yang Ketujuh Mengatakan Bahwa Usahakanlah Kesejahteraan Kota Di Kemana Aku Buang Dan Berdoalah Untuk Kota Itu Kepada Tuhan Sebab Kesejahteranya Adalah Kesejahteraan Jadi Saudara-saudara Itu Dimana Saudara Berada Saudara Sebagai Hamba-hamba Tuhan Saudara-saudara Sebagai Teman-teman Daripada Tuhan Itu Kita Harus Berdoa Untuk Kota Kita Kita Harus Berdoa Untuk Negara Kalau Saudara Berada Dimanapun Saudara Berada Di Singkawang Saudara Berada Di Indonesia Saudara Berada Di Houston Di Amerika Saudara Harus Berdoa Kalau Untuk Kesejahteraan Kota Dimana Kita Ada Karena Kalau Kesejahteraan Daripada Kotamu Itu Adalah Kesejahteramu Jadi Saudara Ditempatkan Itu Bukan Untuk Main-main Tetapi Saudara Harus Melakukan Harus Berdoa Untuk Negara Dimana Saudara Berada Saudara Tidak Boleh Seperti Lot Yang Hanya Duduk Di Pintu Gerbang Kota Sodom Dan Gomorrah Tidak Melakukan Apa-apa Saudara Tidak Boleh Seperti Hamba Tuhan Yang Secara Sadar Tidak Melakukan Apa Dan Malas Melakukannya Karena Kita Tidak Berperang Jadi Musa Tadi Kita Lihat Yunus Kita Lihat Itu Semua Berusaha Untuk Akhirnya Mereka Harus Mengikuti Untuk Mengambil Bagian Di dalam Kesejahteraan Dari Tempat Dimana Mereka Itu Berada Bukan Jadi Nah Hari Ini Kita Judul Daripada Pembahasan Saya Adalah Don't Stop At Ten Jangan Kita Berhenti Pada Angka Sepuluh Kalau Kita Lihat Cerita Daripada Daripada Ini Apa Daripada Abraham Itu Saya Kembali Jadi Di dalam Pembahasan Daripada Abraham Tadi Abraham Dikatakan Bahwa Tuhan Itu Tidak Melakukan Sesuatu Tanpa Berbicara Kepada Abraham Lebih Dahulu Luar Biasa Kan Itu Kan Itu Ada Ayatnya Bahwa Apakah Aku Akan Menyembunyikan Kepada Abraham Apa Yang Aku Lakukan Di Sodom Dan Gomorrah Itu Jadi Tuhan Itu Menganggap Anda Anda Semua Ini Luar Biasa Tadi Yang Sebenarnya Daniel Alexander Dikatakan Bahwa Tuhan Itu Konsultasi Sama Kita Sebelum Melakukan Sesuatu Jadi Tuhan Tidak Akan Kalau Sudara Itu Punya Kehormatan Apa Kenapa Kita Dianggap Begitu Penting Nah Itu Karena Kita Adalah Umat Tuhan Kita Adalah Teman Teman Daripada Tuhan Kita Adalah Hamba Tuhan Kita Adalah Prophet Prophet Sehingga Dikatakan Di Sini Di Dalam Kejadian 1817 Apakah Aku Akan Menyembunyikan Kepada Abraham Apa Yang Aku Lakukan Jadi Sodara Tidak Boleh Berdiam Diri Seperti Lot Yang Hanya Diam Diam Di Pintu Gerbang Tidak Melakukan Apa Kita Tau Kan Itu Ceritanya Jadi Kita Harus Benar Benar Melakukan Itu Nah Hari Ini Saya Mau Menunjukkan Satu Sharing Dari Ini Misalkan Jadi Ada Satu Istilah Di Dalam Disini Yang Disebut Dengan Syomerim Atau Penjaga Atau Watchman Dalam Dalam Itu Disebutkan Dengan Sebagai Watchman Jadi Watchman Itu Jadi Kita Itu Diberi 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 Tugas Watchman Itu Seorang Yang Diberi Tugas Dalam Bahasa Ibraninya Itu Adalah Syomerim Nah Itu Di dalam Habakuk Itu Disebutkan Di dalam Ada Beberapa Yang lain Dalam Yusikiel Tuhan Memakai Syomerim Syomerim Sudara Adalah Syomerim Itu Jadi Kalau Sudara Sebagai Watchman Itu Perintah Daripada Tuhan Itu Tuhan Akan Ngasih Tahu Tuhan Ngasih Tahu Abraham Bahwa Sodom Gemurah Akan Dibinasakan Tapi Abraham Tidak Boleh Berdiam Diri Tuhan Akan Ngasih Tahu Kepada Watchman Ini Yang Berjaga Di atas Menara Itu Dan Melihat Kalau ada Musuh Datang Dia Akan Segera Tiup Siofarnya Tiup Trompetnya Itu Segera Membangunkan Orang-orang Itu Bahwa Musuh Akan Segera Datang Begitu Pula Yunus Begitu Pula Nabi Yunus Juga Demikian Bahwa Tuhan Itu Memanggil Yunus Itu Untuk Segera Melakukan Tugasnya Karena Tuhan Memanggil Kita Sebagai Syomerim Tuhan Memanggil Kita Sebagai Watchman Tuhan Memanggil Kita Semua Untuk Melaksanakan Tugas Pengintian Daripada Kota Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Untuk Berdoa Bagi Kota Dimana Ingkau Tinggal Bagi Indonesia Bagi Kabinet Ini Bagi Kementerian Ini Kepada Jakarta Kepada Singkawang Kepada Kalimantan Barat Kepada Pontianak Kepada Amerika Kalau Dimana Saudara Berada Untuk Menghadapi Akan Pemilihan Umum Misalkan Saudara Harus Berjuang Saudara Kita Tidak Boleh Kita Cuma Enak Enak Saja Ya Kita Santai Santai Saja Kalau Ini Sudah Ditetapkan Ya Sudah Biarlah Jadi Kita Tidak Perlu Berjuang Nah Kalau Saudara Melihat Di Bisa 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 Kesini Bisa Kesitu Kan Nah Itu Tergantung Apa Tergantung Kita Jadi Nubuatan Tidak Sempurna Kenapa Karena Ada Faktor Manusia Di Karena Ada Faktor Yunus Yang Bisa Ngikut Atau Bisa Menolak Begitu Pula Dengan Saudara Negumura Dikatakan Akan Dihukum Hancurkan Profesinya Demikian Nubuannya Demikian Tapi Itu Bisa Bisa Juga Tidak Diikuti Bisa Juga Tidak Diikuti Oleh Abraham Dan Abraham Dia berdoa 50, 40, 30, 20 Dan seterusnya Tetapi Hari ini Kita Judul dari Pembicaraan Don't stop at 10 Jangan sampai Kita itu Berhenti pada 10 saja Tetapi Kita berdoa Terus sampai Doanya itu Tembus Jadi Sejarah Tidak boleh Santai-santai Sebagai Anak-anak Tuhan Sebagai Hamba-mba Tuhan Juga Sudara Ditugaskan Untuk belajar Dan melihat Bahwa Sudara sebagai Penjaga Sudara sebagai Watchman Sudara sebagai Shomerim ini Sudara harus Melihat Masyarakat yang Dipercayakan Pak Daniel Dipercayakan Dipercayakan Orang-orang Di Papua Untuk Mengatur Sekolah Untuk Menyelenggarakan Pak Pak Jonathan Untuk Membuat Ini Apa Tuhan sudah Melihat Di masa yang Akan Datang Itu Bahwa Akan Ada Ada Tuanya Besar Dimana Kita Harus Mengambil Alih Terus Kita Tidak Boleh Seperti Lot Yang Hanya Hanya Diam-diam Saja Di 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 gerbang Kota Jadi Hari ini Pesan Daripada Firman Tuhan Pada Hari ini Adalah Don't Stop At Ten Jangan Berhenti Di angka Sepuluh Terima kasih Itu aja Saya 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 Mau Minta Mungkin Salah Satu Mungkin Pak Fendi Boleh Berdoa Untuk Untuk Adik-adik Kita Menutupkan Acara Yang Sesien pertama Ini Mari Kita Satukan Hati Kita Terima Kasih Tuhan Untuk Kesempatan Kami Bisa Berretreat Tuhan Di Virtual Ini Untuk Pertama Kali Tuhan Kami Bisa Sama-sama Biar Tuhan Yesus Hadirat Mu Memimpin Dalam Retreat Ini Kau Beri Tuhan Pembekalan Bagi Anak-anak Muda Tuhan Yang Sudah Kau Siapkan Pakai Semua Hama Abamu Dari Hari Pertama Tuhan Sampai Hari Terakhir Kurapi Setiap Perkataan Ini Menjadi Tuhan Modal Untuk Mereka Boleh Bertumbuh Berakar Dan Juga Tuhan Yesus Menjadi Orang-orang Yang Siap Untuk Diotus Terima Kasih Kami Serahkan Tuhan Sekali Lagi Retreat Ini Dari Permulaan Hingga Akhir Yang Percaya Semua Bisa Katakan Amin Amin Terima Kasih Kepada Semua Pembicara Yang Tadi Telah Berbicara Dan Kita Ada Break Sekitar Lima Menit Saja Lima Menit Saja Kita Akan Dilanjutkan Oleh Pak Pendeta Sukirno Tarjani Dari Jakarta Jadi Kembali Lagi Jam Sembilan Liwat Sembilan Menit Sembilan Liwat Sembilan Menit Mariberal Jum perspectiva 女 Baja Gas T Grey Tes E Hai Terima kasih.